Proses penembulan adalah salah satu proses penting dalam setiap kita melakukan restorasi sebuah Vespa, khususnya Vespa. Jadi ini adalah salah satu fondasi bagaimana hasil akhir yang kita mau di setiap proyek restorasi kita. Halo teman-teman, balik lagi di channel Garasi Painwork dan kebetulan kali ini kita akan melakukan sebuah restorasi Vespa Sprint. Di proyek kita kali ini aku memiliki sebuah bahan di mana bahan Sprint ini sudah seharusnya dilakukan sebuah treatment pengelasan, penggantian dek dan segala macamnya. Jadi karena minimnya budget dari simpunya ataupun pemiliknya, jadi kita harus mengakilinya dengan teknik penempulan. Jadi bukan berarti setiap restorasi itu harus mengandalkan penempulan. Jadi banyak dari kawan-kawan yang bilang itu proyek restorasinya kebagiannya akan dempul gitu. Jadi itu sebenarnya menyesuaikan dari proyek yang datang ke kita. Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara aku biasanya melakukan teknik penempulan dan bukan berarti teknik ini sudah benar, ini adalah sebagai sharing saja gitu. Jadi bagaimana videonya, langsung saja ketik videonya yuk. Oke disini sebelum kita mulai proses pendempulan, aku akan menunjukkan dulu beberapa alat yang biasa aku pakai untuk proses pendempulan ini. Dan disini aku punya beberapa alat yaitu ini adalah KP dari besi, KP plat, dan juga KP dari plastik, ini buatan sendiri. Dan ini nantinya ditunjukkan untuk pengaplikasian dempul di bodi yang cenderung melengkung. Jadi kita tahu kan bodi kebanyakan ini kan kebanyakan melengkung. Jadi kita aplikasikan dengan menggunakan KP yang karet ini. Jadi inilah dia beberapa alat yang biasa aku pakai untuk proses pendempulan. Sebelum melakukan percampuran dempul, sebaiknya kalian aduk dulu dengan merata sampai tercampur sepurna. Karena bagian bawahnya itu cenderung mengering, itulah kenapa kalian harus mengadunya sampai rata. Setelah itu ambil dempul secukupnya tergantung dari media kerja kalian. Dan tambahkan ardenner 2-3% dari banyaknya dempul yang akan kalian aduk. Bagi kalian yang belum begitu mahir mengaduk menggunakan KP ini, kalian bisa gunakan alat atau landasan dari tripek, plat, dan segala macamnya apapun itu. Untuk jadikan wadah pencampurannya. Dan untuk cara ini mohon diperhatikan, jangan mencampur dempul terlalu banyak. Nah, sesuaikanlah banyaknya dempul dengan media kalian. Kalau terlalu lama dibiarkan, itu bisa mengering. Dan akhirnya harus dibuang dan tidak bisa dipakai lagi. Dan sebelum masuk ke proses selanjutnya, yaitu mengaplikasi dempul, di sini aku akan tunjukkan perbandingan ardenner yang berbeda. Jadi ini adalah dempul dengan sedikit ardenner. Ini bisa mengakibatkan dempul yang lama kering, dan bisa juga tidak menempel erat ke media. Dan ini adalah dempul yang terlalu banyak ardenner. Ini mengakibatkan dempul yang cepat sekali mengering, dan ini bisa mempersulit ketika kita akan mengeplas nantinya. Dan yang terakhir, ini adalah campuran dempul yang pas dan tepat dengan ardennernya. Untuk pengaplikasian dempulnya, di sini aku lakukan bertahap. Jadi lapis pertama itu, diaplikasikan tipis, hanya untuk menutupi lubang, ataupun penyok-penyoknya saja gitu. Ditunggu 10-15 menit, dan dilapis lagi dengan lapisan berikutnya. Sampai sudah membentuk kontur yang kita mau. Cara ini menurutku lebih baik, karena dengan cara ini, untuk pengamplasan akan jauh lebih mudah, Karena permukaan dempul sudah lumayan rata. Dan cara ini biasanya aku ulang beberapa kali, sampai permukaannya benar-benar rata. Nah setelah penumpulan selesai, selanjutnya kita memasuki proses pengamplasan. Untuk pengamplasan pertama ini, aku menggunakan alat. Jadi aku gunakan di sini adalah mesin amplas dari D-Word, D-Word 6423, D-WI 6423. Ini biasanya aku pakai untuk proses pengamplasan pertama kali gitu. Jadi untuk yang mau tahu bagaimana review dari mesin amplas ini, kalian bisa melihat video reviewnya di sini. Dan kertas amplas yang dipakai adalah grid 80. Dan di sini kenapa aku mengamplas dengan menggunakan metode kering? Karena progres pengamplasan kita lebih jauh lebih terlihat dibanding menggunakan air. Jadi hasil pengamplasan yang belum sempurna itu bisa langsung terlihat. Yang berbeda dengan metode basah, kita harus menunggu kering dulu baru bisa melihat progresnya. Tapi kekurangan menggunakan metode kering ini adalah hasil pengamplasan yang tidak sehalus metode basah. Dan pastinya lebih banyak abu. Jadi pastikan kalian gunakan masker untuk memakai metode ini. Dan setelah itu lanjut lagi dengan penumpulan tahap 2 dan seterusnya. Biasanya penumpulan tahap ini aku lakukan 2-3 kali. Dan untuk tahap 2 dan seterusnya ini, aku gunakan kerasa amplas dengan beberapa grid yang berbeda. Mulai dari 150 hingga 400. Karena mulai dari tahap 2 ini dan seterusnya, kita mulai ke tahap detailing di penumpulan dan pengamplasannya. Setelah dirasa sudah tidak ada cacat dalam pengamplasan dan penumpulan, itu berarti pekerjaan kita sudah selesai. Dan dilanjut ke tahapan epoxy primer. Nah untuk epoxy yang aku pakai disini adalah epoxy primer filler, bukan surfacer. Karena untuk menutup pori-pori dari dempul dan bekas-bekas digesekan dari keras amplas, lebih baik dilakukan oleh primer filler. Filler yang aku gunakan di video kali ini adalah filler PU2K dari belkot. Ini dia barangnya. Dia mempunyai perbandingan mixing ratio 4 banding 1. Umur campurannya 4 jam. Aplikasi 2-3 lapisan. Jadera flash offnya itu 5 menit. Dan katanya disini, dia sudah bisa di sanding selama 30 menit. Nanti bisa kita coba gitu. Dan inilah yang dipakai untuk di atasan dempul. Jadi filler surfacer, bukan primer surfacer ya. Untuk pengaplikasiannya itu biasa. Sama seperti kemarin-kemarin, itu biasa di aplikasikan tipis-tipis dulu. Dengan jeda antara lapisannya itu 5 menit. Dan aplikasikan 2-3 lapisan. Setelah filler kita kering, cek dulu hasil penumpulan dan pengaplikasian yang kemarin. Itu biasa terdapat baret-baret halus dan lubang-lubang kecil. Nah itu mengatasinya aku pakai dempul 1K. Ini semacam odol. Kalian tuang ke kape dan langsung bisa di aplikasikan. Tunggu kering setengah jam dan bisa langsung di amplas. Untuk tahap ini, aku melakukan pengamplasannya. Ini tidak dengan metode kering, melainkan dengan metode basah. Dan disini aku menggunakan amplas grade 600-800. Oh ya untuk sekilas info, di atas spot putih ini nantinya, bisa langsung di aplikasikan base coat. Tanpa harus melakukan epoxy ulang. Oke proses penumpulan dan pengamplasan telah selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh ya satu lagi untuk, buat kalian yang mau helm ini. Aku akan kirimkan helm itu tadi ke kalian. Dengan cara tonton videonya itu kemarin. Comment, subscribe, dan juga follow Instagram OALAZI. Dan pemenangnya nanti aku akan pilih secara random. Dan untuk pengumuman pemenangnya, aku akan mengumumkan setelah bulan Agustus. Terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa.